bahwa ini Richard berubah. Koso Hukum Keluarga Brigadir J. Martin Simancuntak menilai bahwa pihak Verdus Sambo ingin menjadikan para dae sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Joshua. Sebab Martin menganggap ada upaya dari pihak mantan Kadif Propampolri tersebut untuk menggugurikan status Justice Kolaborator atau JJ dari Richard Eliazar. Menurut Martin, upaya ini terlihat dari kegigihan pihak Sambo menyatakan bahwa suami Putri Candrawati itu tak memerintahkan Richard untuk menembak namun hanya untuk menghajar Brigadir J. Dalam persidangan baru-baru ini, pihak Sambo juga kembali menyinggung status Justice Kolaborator Richard. Martin menjelaskan persyaratan menjadi Justice Kolaborator tidak boleh aktor utama atau pelaku utama tindak pidana kejahatan. Dengan naris tersebut, menurut Martin, Kubu Sambo berharap supaya Richard ditetapkan sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Martin mengatakan, seandainya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Sambo soal perintah menghajar itu benar, maka ada kemungkinan Richard dinyatakan sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Hal itu lantaran perintah Sambo untuk menghajar itu disalahartikan oleh Richard untuk melakukan penembakan. Namun demikian, Martin menilai upaya Kubu Sambo ini tidak jentel sebab alat bukti dan keterangan para saksi di persidangan mengarah ke Ferdi Sambo sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Kini, ia pun berharap Majelis Hakim akan memberikan penilaian seadil-adilnya dalam perkara ini. Diketahui sebelumnya dalam persidangan yang dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 27 Desember 2022, pengacara Sambo kembali menegaskan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Joshua. Pihak Sambo juga menyeroti status justice kolaborator dari Richard. Febri Diansah, kuasa hukum Sambo, mempertanyakan apakah seseorang yang pernah berbohong dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan layak mendapatkan JC atau tidak. Ahli hukum bidana yang dihadirkan Kubu Sambo, L.W. Daniel, mengatakan bahwa perihal status JC terdakwa merupakan keunangan penuh dari Majelis Hakim. Nomor menurutnya seorang terdakwa tak layak mendapat status JC jika kerap memberikan keterangan tidak jujur. Agustus itu saya ditelepon disampaikan bahwa ini Richard berubah. Saya sampaikan berubah gimana. Baik, terus saya kalau mau bawa saya, saya ingin lihat apa keterangan dia. Nah, di tanggal lima itu dia menyampaikan bahwa saya yang menembak lima kali ke Joshua. Wah, saya kok jadi melimpahkan ke saya semua peristiwa ini. Oke, saya akan hadapi semuanya itu. Tapi kemudian dalam proses itu saya pikir itu bukan saya yang menembak. Dia berbalik kemudian menyampaikan bahwa senjatanya saya ambil. Kemudian saya menembak Joshua lima kali, kemudian saya serahkan lagi suruh ngaku. Saya tetap bertahan bahwa saya tidak melakukan penembakan. Sampailah pada, kalau tidak salah tanggal delapan itu saya dipanggil oleh Tim Sus. Nah, kemudian seluruh orang di situ akan dijadikan tersangka. Termasuk istri saya, saya menyerah waktu itu. Ya sudah, saya akan menyampaikan semuanya. Yang penting istri saya jangan jadi tersangka, karena dia tidak tahu apa-apa. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribun News.